Jangan kubur dulu ya, Aji! 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 Selepgram sekaligus hijaber asal Aceh, Cud Intan Nabila, membagikan video regaman CCTV yang memperlihatkan dirinya tengah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan KDRT itu diunggah melalui akun Instagram pribadinya Aceh, Cud Intan Nabila pada selasa 13 Agustus 2024. Melalui video CCTV berdurasi 52 detik, memperlihatkan Cud Intan Nabila dipukul habis-habisan oleh suaminya Armorto Reardor. Mirisnya, aksi KDRT itu dilakukan di depan bayinya yang baru saja dilahirkan pada Juli lalu. Cud Intan Nabila yang juga dikenal karena mirip dengan artis siren sungkar itu, kemudian lebih memilih diam dan memendam hal tersebut lantaran memikirkan kondisi ketiga buah hatinya dan demi menjaga aib suami. Namun tepat pada hari ini, Cud Intan Nabila mengaku sudah tidak sanggup lagi menahannya sendiri hingga menyebarkan video CCTV KDRT ke media sosial. Adapun KDRT tersebut diduga karena adanya perselingkuhan hingga terlibat percekcokan. Cud Intan Nabila mengaku selama ini ada banyak sosok wanita yang hadir di rumah tangganya. Beberapa bahkan ada temannya sendiri. Namun Intan mencoba berulang kali memaafkan suaminya yang berselingkuh. Namun hingga detik ini, tampaknya sang suami tidak ada perubahan baik dari segi perselingkuhan hingga sikap KDRT. Sejak mendapat KDRT, selama ini Cud Intan Nabila mengaku lebih sering menutup diri hingga tak jarang membuat konten yang terkesan menyinggung. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.